Terima kasih. Terima kasih. Terus kita buat juga pengendalian ini juga jarak tanamnya juga harus sesuai kawan-kawannya untuk menjaga kelembapan tadi. Terus juga peritasnya dan cabai juga juga pengendalian kawan-kawannya kita usahakan peritas itu untuk menjaga tadi si Ahmad tadi supaya tidak menyerang tenaman. Dan juga kita buat juga tenaman sampingan kawan-kawan ya untuk mengalau atau menarik si Ahmad tadi. Sepertinya itu kawan-kawan kita ada buah juga kalau kita coba lihat, itu ada jagung-jagung. Kita buat juga jagung di pinggirnya supaya menjaga tadi si Ahmad tadi biar tidak langsung kecap-capai-capai kawan-kawan ya. Dan juga kita juga buah-buah juga kendalian hama tarik juga kita buat juga bisa menggunakan intep sesida organik kawan-kawan. Kalau tentang ini, intep sesida organik sudah saya buat di channel kemarin tentang bahan-bahan untuk membuat servis sida kawan-kawan ya. Dan juga pengendalian hama juga ini kemarin-kemarin sudah pernah saya buat channelnya juga tentang di sejenis sama pada tanaman cabai kawan-kawan ya. Ini merupakan sepsida organik ya kawan-kawan ya. Cukup sekitar waktu, kita langsung buat saya aja kawan-kawan ya. Caranya, kita ada ini namanya kain kasar begitu untuk menyaring tadi supaya tidak masuk kawan-kawan. Sebelum kita pakai kawan-kawan, kita potong dulu lihat supaya si jat-jat yang terkanon dalam ini ban-bantari terdekat angkur deh. Tentacinya ini sudah terjadi kawan-kawan, ada perubahan warna. Itu tertanda bahwa sudah terjadi fermentasi kawan-kawan ya. Kita menggunakan siap ini, tambahkan air biasa kawan-kawan ya. Biasanya ini kawan-kawan Pak Tani BS, biasanya pengendalian hama ini diusahakan itu pengendalian itu 5 sampai 6 kali. Sekali dalam 5 hari kawan-kawan-kawan atau 6, bisa juga. Apabila kalau sudah timbul hama-nya, 3 kali dia, ya sekali dalam 3 hari kawan-kawan ya. Caranya begini kawan-kawan, langsung saja kita semprot. Misalnya ini, ini kan sudah mulai ada kejala dia, ini sudah mulai ada keriting nih kawan-kawan. Bertanda bahwa si kutu-kutu daun ini sudah terjadi sini kawan-kawan ya, terjadi tuh. Warna perak deh kawan-kawan, nampaknya, sudah ciri-ciri gitu. Untuk mengendalikan tadi, biar nggak makin parah, kita cukup mengendalikan kawan-kawan. Supaya nggak terjadi namanya virus kumin kawan-kawan. Selatikan semua kawan-kawannya sampai bawa danu juga kita buat. Oke, segitulah kawan-kawan tipsnya kawan-kawan pengendalian hama secara organik. Juga saya kemarin juga buat tambahannya di channel kita yang baru, yang kemarin saya buat juga. Nanti saya buat nanti di skripsi kawan-kawannya. Oke, salam patah NBL, salam organik, dan semoga bermanfaat. Dadah.